Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di sobat otoya yang masih menjadi primadona nih yaitu new honda vario 125 tipe sp ya dimana yang di depan saya ini merupakan warna biru yang saat ini masih paling laris seperti apa detail video dan spesifikasi dari new honda vario 125 tipe sp atau tipe yang tertinggi sebelum videonya saya mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya dari saya dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga channel ini bisa semakin berkembang bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman teman yang menginginkan modifikasi sepeda motornya baik dari merek honda ataupun merek yang lainnya teman teman bisa kunjungi link toko variasi yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi atau barangkali dari teman 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 yang menginginkan membeli sepeda motor honda terbaru khususnya untuk daerah ketanggungan dan sekitarnya teman teman bisa hubungi kami dengan cara meninggalkan pesan lewat kolom komentar tanpa berlama lama kita langsung saja menuju ke video dan detail spesifikasi dari new honda vario 125 tipe sp yang berwarna biru ini sop new honda vario 125 tipe sp merupakan varian yang tertinggi dari 125 series new honda vario 125 tipe sp ini dibanderol dengan otr 25.580.000 rupiah otr ini tentunya berlaku untuk daerah ketanggungan berbestegal pekalungan semarang pati dan solo sop untuk dari warnanya sendiri new honda vario 125 tipe sp itu mengeluarkan dua varian warna saja ya untuk saat ini gak tahu untuk ke depannya atau tahun depan itu akan berubah warnanya atau malah ditambahkan warna yang lainnya sop nah untuk new honda vario 125 tipe sp ini ini masih sangat menjadi primadona ya dan paling laris untuk saat ini di bulan juni sop dan untuk new honda vario 125 tipe sp di bulan juni ini sudah tidak mengalami antrian artinya memang sudah banyak stok yang ready ya baik yang warna biru maupun yang warna putih sop beda cerita dengan yang bulan lalu sop untuk new honda vario 125 tipe sp ini jarang ditemukan yang ready di dealer ya jadi harus melalui tahap inden dulu sop untuk daripada bagian detail lekukan-lekukan dan sudut-sudut dari new honda vario 125 tipe sp ini tidak bisa dipungkiri motor ini laris dikarenakan mempunyai desain yang menurut saya sangat sporty dan agresif ya dikarenakan terdapat sudut-sudut dan lekukan-lekukan yang sangat tajam sop tidak hanya itu pula pada bagian budi sudah bagus, sudah sporty dan sudah terkesan robotik dan untuk daripada bagian fiturnya pun juga melimpah tidak kalah dengan tipe honda diatasnya dari new honda vario 125 ini ya kita lihat pada bagian depannya dulu nih untuk di sektor pencahayaannya sendiri new honda vario 125 itu sudah menggunakan full lampu LED sop baik dari lampu pencahayaan utamanya lampu DLRnya maupun lampu sennya pada bagian batok setanya sendiri disini mempunyai dua kombinasi warna ya yaitu warna biru doff pada bagian tengahnya ini dan warna hitam doff pada bagian pinggirnya ini sob serta pada bagian batok setanya ini juga mempunyai sudut dan lekukan-lekukan yang sangat tajam dan terkesan lebih robotik sop pada bagian batok setanya ini pun terdapat lekukan yang membentuk huruf M kecil ya pada bagian tengahnya di area batok setanya ini terdapat tulisan honda dengan warna putih sedangkan untuk tuas remnya sendiri itu menggunakan warna hitam doff tuas rem pada bagian sebelah kiri disini dilengkapi dengan tuas pengunci rem dimana tuas pengunci rem ini bisa digunakan untuk mengunci rem bila mana kendaraan jenengan berhenti di jalanan tanjakan atau jalanan turunan sob untuk pada bagian dudukan plat nomornya sendiri itu menggunakan bahan plastik halus yang membentuk dasi namun ini terbelah ya untuk dari belahannya ini membentuk huruf F yang panjang sampai pada bagian bawah sedangkan untuk pada bagian dudukan plat nomornya ini pun disini terdapat tulisan idling stop yang menandakan bahwa motor ini mempunyai sistem ISS atau idling stop sistem sob pada bagian keseluruhan bodinya yang tipe SP ini mempunyai balutan stripping atau stiker dengan kombinasi warna coklat dan warna silver serta warna putih pada tulisan varionya ini sob pada bagian fairing depannya ini pun juga sama ya mempunyai beberapa kombinasi stripping atau kombinasi warna pada bagian strippingnya pada bagian fairingnya sendiri disini terdapat airscope dengan warna hitam doff yang seperti ini sob nah sekarang kita geser kepada bagian kaki-kaki area depan nih untuk di pada bagian fendernya sendiri itu menggunakan warna biru yang senada dengan warna budinya dan untuk pada bagian suspensi area depan menggunakan suspensi teleskopik dengan tabung sob yang menggunakan warna hitam sob segi pengereman pada area depan menggunakan pengereman cakram satu kaliber bermerek tokico sedangkan untuk dari pada disknya sendiri itu menggunakan disk dengan model wave ya disk model ini dipercaya lebih menghantarkan panas atau lebih cepat meresap panas ya jadi motor ini selalu dingin pada bagian cakramnya ini sob sedangkan pada bagian pelaknya sendiri itu menggunakan warna kecoklatan untuk yang tipe SP berbeda dengan yang tipe CPS maupun yang tipe ISS biasa yang menggunakan warna hitam doff sedangkan pada bagian bannya sendiri itu area depan menggunakan ukuran 90 per 80 dengan diameter ring 14 dan tentunya sudah menggunakan bantu plus banyak digunakan merek IRC ya nah sekarang kita geser kepada bagian area kokpit nih untuk pada bagian speedometernya sendiri itu sudah menggunakan full digital ya dimana informasinya ini sudah sangat lengkap sekali dan mudah terbaca sob untuk indikator indikatornya ini pun juga sudah sangat lengkap sekali pada bagian di speedometernya ini disini terdapat dua tombol yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di dalam speedometer sob serta pada bagian speedometernya ini di area bawah terdapat lambang Honda dengan model 3D seperti ini ya dan untuk daripada stang bagian sebelah kanan disini terdapat dua tombol yaitu tombol ISS dan tombol starter sedangkan untuk tuas stang pada bagian sebelah kiri disini terdapat tiga tombol yaitu tombol lampu jarak jauh jarak dekat tombol klakson dan tombol sensor untuk pada bagian dashboardnya sendiri itu menggunakan dua kombinasi warna juga ya dimana pada bagian tengah menggunakan warna biru doff serta pada bagian bawahnya itu menggunakan warna hitam doff plastik kasar sob pada bagian dashboardnya ini pun juga mempunyai dua kompartemen laci ya dimana laci yang terbuka berada di sisi bagian sebelah kanan sedangkan untuk laci yang tertutup berada di sisi bagian sebelah kiri untuk laci yang tertutup ini di dalamnya terdapat power charger atau power outlet yang sudah menggunakan USB sistem keamanan dari new honda vario 125 tipe USB sudah menggunakan kunci keyless atau smart key system dimana bentuk knobnya seperti ini serta disebelah daripada knobnya ini terdapat tombol seat opener yang berfungsi untuk membuka jok di tengah-tengah daripada kompartemen laci nya ini terdapat gantungan barang bawaan yang mempermudah teman-teman membawa barang belanjaan sob untuk di pada bagian joknya bentuknya seperti ini joknya lumayan lebar dan empuk sehingga menambah nyaman pada saat kita mengendarai new honda vario 125 tipe USB ini pada bagian bagasinya sendiri ini berkapasitas 18 liter ya dan ini merupakan bonus yang didapat bila manan jenengan membeli new honda vario 125 di area kami yaitu akan mendapatkan caket akan mendapatkan 2 pasang sepion akan mendapatkan dudukan pot nomor cover remote tool kit helm dan tentunya garansi servis selama 1 tahun sedangkan pada bagian tenggi bahan bakarnya berkapasitas 5,5 liter sob nah ini merupakan bentuk bagel dari new honda vario 125 dimana bagelnya yang tipe USB menggunakan warna coklat ya cenada dengan warna pelaknya pada bagian ujung bagelnya ini terdapat lubang yang bisa difungsikan untuk menaruh tutup tenggi bahan bakar bila manan jenengan mengisi BPM di area SBPU sob nah untuk lampu belakangnya sendiri di lampu pengereman dan lampu sen itu juga sudah menggunakan lampu LED ya bahkan lampu tongolan yang berfungsi untuk menerangi plat nomor ini pun juga sudah menggunakan lampu LED jadi untuk new honda vario 125 versi yang SB itu tidak terdapat pohlam biasa baik di lampu penerangan pada bagian depan serta lampu belakang sob untuk daripada bagian knalpotnya bentuknya seperti ini terdapat pelindung anti panas atau cover muffler dengan warna hitam dof plastik kasar sedangkan pada bagian push tapnya sendiri itu menggunakan push tap dengan model pipa yang berbahan besi yang dibalut karet seperti ini sob pada bagian area belakang disini terdapat hager atau spakur di dalam dengan warna hitam dof plastik kasar untuk suspensi area belakang menggunakan suspensi monoshock atau single shock yang ditematkan pada sisi bagian sebelah kiri sedangkan sistem pengereman di area belakang yang tipe SP, tipe CPS maupun tipe ISS biasa itu masih menggunakan pengereman tromol ya sedangkan untuk daripada bagian mesinnya sendiri itu menggunakan mesin ISP BGM-FI 125 cc berpendingin cairan atau radiator sob untuk daripada bagian bloksivitnya itu menggunakan warna hitam dof dan tidak terdapat engkolan atau selah-selahan sob untuk ukuran ben belakangnya sendiri yaitu menggunakan ukuran 100 per 80 dengan diameter ring 14 untuk pelek yang digunakan sama seperti dengan pelek yang di depannya ya yaitu menggunakan pelek gas wheel dengan cat berwarna kecoklatan sob baik terimakasih itu saja informasi dari saya tentang new Honda Vario 125 TPSB yang sampai saat ini masih menjadi prima dona dan masih menjadi pilihan terlaris saat ini sob terimakasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir share jika memang informasi ini bermanfaat like jika memang kalian suka dengan video ini dislike jika memang kalian tidak suka dengan video ini coba tertentu diri sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hati see you bye bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati